Pemerintah Menkopol Hukam, Hadi Cahyanto memimpin rapat koordinasi Satgas Pemberantasan Judi Online di kantor Kemenkopol Hukam. Kegiatan tersebut menjadi rapat koordinasi tingkat Menteri Perdana sejak Presiden Johor Widodo menandatangani Kepres tentang Satgas Pemberantasan Judi Online. Rapat koordinasi tingkat Menteri dan Lembaga berlangsung tertutup. Rakor juga dihadiri oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari Setiadi selaku Ketua Harian Pencegahan serta Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, Ivan Yustia Vandana. Rapat koordinasi bermaksud menyatukan visi dan tujuan antar Kementerian dan Lembaga untuk mensukseskan pemberantasan Judi Online. Dalam waktu dekat minggu ini, termasuk minggu depan, kita akan melaksanakan tiga operasi, tiga penegakan hukum yang harus segera diselesaikan. Yang pertama adalah, sesuai dengan laporan PPATK bahwa ada 4.000 sampai dengan 5.000 rekening yang mencurigakan dan sudah di-block. Yang kedua, rekan-rekan media sekalian, kita akan melakukan penindakan jual-beli rekening. Tugas yang ketiga adalah terkait dengan game online. Modusnya adalah membeli pulsa atau top-up, di mana di mini-mini market. Sasarannya adalah, yang akan kita lakukan Satgas adalah menutup pelayanan top-up game online yang terafiliasi. Satgas akan melakukan tiga operasi dan penegakan hukum dalam waktu dekat. Salah satunya adalah pemblokiran rekening yang mencurigakan. Selain itu, Satgas juga meminta bantuan TNI Polring untuk mengerahkan Babinsa serta Babin Kamtipmas dalam mengawasi serta menindak pelaku di lapisan terbawah masyarakat. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan.